Boleh saja kamu maksiat dengan syarat kamu tidak makan rizki dari Allah Peningkatan kualitas hidup, kualitas perilaku yang lebih baik Salah satunya adalah meninggalkan kebiasaan-kebiasaan yang kurang pahit atau kebiasaan buruk Dalam sebuah hadis Rasulullah pernah bersabda Kapanpun kamu berada dan ikutilah hal-hal yang buruk dengan hal yang baik Maka yang baik itu akan menghapus yang jelek dan bergaulah dengan manusia dengan pergaulan yang baik Jamah Rahimahullah yang akan saya bahaskan ini adalah tentang bagaimana kita merubah dari kebiasaan buruk menjadi kebiasaan baik Tentunya ini sangat perlu alasan yang kuat Ketika seseorang ingin merubah kebiasaan itu perlu alasan yang sangat kuat Perlu usaha, perlu effort yang sangat besar Ada seorang hamba Allah yang ahli maksiat Dia itu pengen menghentikan kemaksiatannya Ternyata susah sekali Dia perlu alasan yang kuat Makanya dia meminta nasihat kepada seorang ulama besar yang bernama Ibrahim bin Adam Saya itu punya kebiasaan maksiat dan saya pengen menghentikannya Saya harus punya alasan yang kuat Tentunya tadi setelah alasan yang kuat akan diikuti dengan usaha yang kuat juga Kemudian Ibrahim bin Adam memberikan nasihat seperti ini Boleh kamu maksiat kalau kamu bisa memenuhi lima syarat Apa lima syarat itu? Yang pertama, boleh saja kamu maksiat dengan syarat kamu tidak makan rizki dari Allah Sedangkan semua yang ada di alam semesta ini milik Allah Orang itu ketika diberi nasihat seperti itu Kemudian, ya tidak mungkin dong kalau saya itu makan rizki selain dari Allah Karena semua yang ada di dunia ini, alam semesta itu milik Allah Kita makan apapun sebenarnya, sumbernya semuanya dari Allah Jadi tidak mungkin kalau kita tidak makan rizkinya Alam itu ibarat orang bertamu, disuguh, diberi jamuan oleh tuan rumah Kok masih ngelek-elek? Tuan rumah itu yuk banget, tentu kamu tidak punya etika, tidak ada akhlak Itu yang pertama, kalau kita sanggup makan rizki selain dari Allah, silahkan maksiat Kalau orang Jawa mengatakan, dicolke ndase, dicekeli buntute Selain itu punya buntut memang Yang pertama ini jelas dia mengatakan, wah tidak mungkin dong syarat yang pertama saya bisa menuhi Oke yang kedua ini, kalau kamu memang yang pertama tidak bisa, syaratnya yang kedua Kalau kamu ingin maksiat, boleh Tapi jangan di tempatnya milik Allah Silahkan cari tempat yang bukan miliknya Allah Kalau mau maksiat, cari tempat yang bukan miliknya Allah Ini juga sangat susah Karena tadi sudah saya katakan dalam ayat kursi kita hafal Lahu ma fissa ma wati wa ma fil'ar Semua itu miliknya Allah Yang ada di semua alam tata surya Semuanya, wah saya mau maksiat ke planet Itu juga milik Allah tata surya Tidak ada yang bukan miliknya Allah Jadi cari tempat yang bukan miliknya Allah Ya tidak mungkin dong Sama dong, kamu bertamu Sudah diberi syukuhan yang baik Diberi tempat yang baik Kok iseng ngelek-elek tuan rumah Itu ya banget, enggak ada akhlak Nah itu yang kedua Kemudian, waduh berat syarat yang kedua ini Syarat yang ketiga Kalau kamu mau maksiat silahkan Semau mu Tapi cari tempat yang tidak dilihat oleh Allah Adakah tempat yang tidak bisa dilihat oleh Allah Karena semua tempat itu dilihat oleh Allah Allah itu sami'un alim Bashir juga Allah maha melihat Allah maha tahu Allah maha mendengar Tidak ada tempat dimanapun yang tidak dilihat oleh Allah Ada sebuah cerita ini sangat klasik Sejak saya masih ngaji itu Seorang ustadz memberikan pelajaran tentang taukit kepada murid-muridnya Setiap murid dikasih satu burung darah dan satu pisau yang tajam Nah, tolong merpati ini Burung darah ini disembelih di tempat yang tidak terlihat oleh siapapun Ada yang masuk ke kamar hotel Ada yang di atas pohon Di tempat yang sepi Di tempat yang gelap Ada yang mungkin di atap Ada satu anak ketika sudah waktunya tiba Kembali itu Anak itu masih utuh burung darahnya Masih utuh, masih hidup Dan pisaunya masih bersih Tidak ada darahnya lunak Oh tidak Kamu sembelih memang Kamu tidak menemukan tempat yang tidak dilihat oleh siapapun Maaf ustadz Saya tidak melaksanakan tugas panjang Dengan karena saya merasa bahwa Dimanapun tempat kita itu dilihat oleh Allah Dimanapun bahkan tempat yang sepi Bahkan dalam surat hadith ayat 4 Allah berfirman Jadi kalau kita merasa bahwa di kamar hotel aman Di tempat yang sepi aman Di Singapura aman Itu berarti dia kalah dengan anak kecil itu logikanya Dia merasa bahwa semua tempat itu Allah melihat CCTV Allah ada dimana-mana Surat yang ketiga sungguh sangat tidak mungkin bahwa kita mencari tempat yang Allah tidak bisa melihat Surat yang keempat Nanti kalau Allah mengutus malaikat maut menjemputmu Kamu mengelak Kamu minta diundur Berikan kesempatan aku untuk bertobat Kalau umumnya mengatakan Andai ku tahu Kapan tiba ajalku Bapak-Ibu sekalian yang keempat ini syaratnya adalah Kalau kamu itu nanti mau dicaput oleh malaikat maut Silahkan kamu minta ditunda waktunya Minta diundur waktunya Minta kesempatan untuk bertobat Untuk memperbaiki diri Waduh itu juga Berarti nih syarat yang keempat ini Nggak mungkin dong saya itu Meremut malaikat Untuk waktunya kematian kita Kan Jika sudah datang ajal waktunya Tidak bisa kita mengundur Walaupun sesaat Dan memajukan Walaupun saat kita tidak bisa ngatur Ini syarat yang keempat pun tidak mungkin Kemudian syarat yang kelima Jika nanti kamu sudah sampai di pintu neraka Kamu lari sejauh mungkin menghindar dari malaikat neraka Malaikat yang penjaga neraka Kamu menghindar sejauh mungkin Sangat tidak mungkin juga ini Sebenarnya ini Nasihat ini sudah banyak kita tahu Pak Tapi kadang-kadang Otak kita itu kan kalah dengan Hiasan-hiasan dunia Kalau Bang Roma mengatakan Dihiasinya dosa Dengan bunga dunia Jadi kalau Seseorang berbuat maksiat itu Istilahnya kalau anak-anak seni itu Setan itu membuat dekorasi agar tampak indah Sehingga kadang-kadang orang itu bermaksia di tempat yang becek Di tempat yang jelek itu kelihatan indah Karena dihiasi oleh setan itu Tapi ketika sudah melakukan maksiat Setan lepas tangan Tidak mau ikut tanggung jawab Silahkan tanggung jawab sendiri di hadapan Allah Tapi ketika orang berbuat kebaikan Apalagi hal yang baru Pertamanya pasti akan sangat berat Tapi ketika sudah bisa menjalankan Apalagi rutin Itu akan merasakan kenikmatannya Pak Iyamari pernah Teramah seperti ini Tentang kita berbuat baik Yang pertama ada tiga sah Sering mendengar ya Pak Iyamari Mungkin teramah tiga sah Satu kita harus berani memaksa Jadi kalau dalam hal kebaikan Dan kita tahu kebaikan itu Keutamanya seperti apa Memaksalah diri kita Semakin dewasa kita memaksa diri kita Waktu kita kecil yang memaksa orang tua Saya sholat subuh Harus digedor-gedor Sama bapak saya Ibu saya Ngaji dipaksa-paksa Ketika kita kecil Semakin kecil Memang orang tua Atau orang lain Yang mengontrol kita Tapi kita semakin dewasa Pasti remote itu Ada di tangan kita sendiri Yang mengontrol adalah kita sendiri Kita berani memaksa Saya tahu sebuah kebaikan Tahu keutamanya Paksalah diri kita untuk melakukan Untuk ibadah itu Yang tahu kenikmatannya Hanya bagi yang melakukan Dengan ajak Tapi kalau sekali dua kali Insidental itu belum akan Merasakan kenikmatannya Kalau pengen tahu Kenikmatannya sholat malam Seperti apa ya Melakukan dan ajak Itu akan tahu kenikmatannya Kita berani memaksa Untuk sebuah kebaikan Nanti kalau sudah berani memaksa Kemudian dia akan menjadi Sebuah kebiasaan Terbiasa Saya yang kedua Ketika sudah terbiasa Pak Yambari ingin diku Akan merasakan kenikmatannya Jadi Monggo Pak Bapak sekalian Untuk sebuah kebaikan Kita jadikan kebiasaan Dan